Mas Oni lagi sibuk apa Mas? Akhir-akhir ini? Sudah ya, biasa dia Stay at home Gak boleh keluar Gak ada kesibukan karena stay at home Oh gitu Tapi ini masih Jadi staf pengajar di IPDN Masih Kenapa? Inang-inang Ini bagus, sudah bersih Itu belakang tempat tidur Ini dimana ini posisinya? Saya di rumah Oh di rumah, yang lainnya di rumah juga? Iya, semuanya di rumah Oke Apa ini? Oke Sip Kelihatan ya? Kelihatan Mas Aduh, suaranya kelihatan ya? Jelas Mas Kalau gak pakai headphone Mas? Gak, ini sudah jelas Yang penting dengar suara aku Udah jelas Bisa pakai Salon juga Suaranya emang gelegar Ini daerah Anarki ini Backlight nih Coba Mungkanya gak kelihatan Separuh doang Posisinya Yes Backlight Nah Ini Coba Lebih bagus dari tadi Tapi masih Separuh aja Backlightnya Ini Satria gak jelas Kameranya ya Oh iya Mas Orang dibersihin Kameranya Mas Hapir-hapir Ke Jakarta Jadi agak Kakakmu gimana kabarnya? Masih ya Alhamdulillah Lockdown juga di rumah Lockdown Iya Enaknya kita mulai Ini ya Jam 15 Lebih lima saja ya Biar Semuanya Siap dulu Habis itu Nanti baru kita mulai Itu ya Ada yang belum siap? Siapa? Ini berapa orang sih? 15 Baru 15 Pakku Rianu Rianu Ini juga ada anaknya Mas Goni, Pak. Mas Goni. Tuh, Pak. Ada arke itu, Pak. Ada arke. Mana anaknya Goni? Bapakmu sehat? Dera, halo. Mana suaranya Dera? Halo, Mas Santi. Ya, apa kabar Bapakmu? Sehat, sehat. Oh, mirip sekali mukamu itu. Sudah kayak anak keberapa? Yang pertama, Mas. Ya, mirip sekali. Sekarang sudah selesai, Pak. Belum, masih semester 6, 5. Sebenarnya kalau anaknya profesor, sudah usaha kuliah, sudah lulus. Otomatis. Salam untuk Bapakmu, ya. Iya, Mas. Teman baik. Oke, mirip. Adikmu sehat? Sehat. Apa kata Goni, rekomendasinya? Maaf, saya. Yang lain itu banyak, yang muda-muda. Apa pesan Mas Goni, ya, Pak? Belum tanya aku malah itu. Nah, itu yang undang saya, saya apa? Ada rekomendasi Mas Goni. Oh, saya. Jadi, kemarin, ini Mas Komisarisnya kan Bung Bram. Nah, itu yang minta rekomendasi sama Mas Goni. Eh, sama Mas Goni. Untuk Mas Goni yang jadi pembicara, karena pernah pengalaman di Dirjen Otonomi Daerah, kan? Oh, gitu. Yang DPR-kan banyak, Guta Dewan. Ya, kurang tahu sih, Kak Hedos. Alasannya. Ini semua masih kuliah, ya? Iya, Mas. Semua. Semester 6, 7, 8? Ada yang semester awal-awal juga, Mas. Masih banyak. Grama selesai semua. Belum, Mas. Kebanyakan masih mau KKN sebenarnya, ya? Oh, KKN ya? Tanggap KPK, Ntar. Ini muncul, Anu, Sri Kandinya. Teresa Feviani. Ada yang? Belum, ya? Situs Aldi. Ya, ada yang bagus. Terima kasih. Jalan kali, kalau sebelum mulai dikasih musik dulu Ya coba ntar Sebelum mulai kasih musik dulu Musiknya ayo Moderatornya Pak Arda Ya saya Mas Bentar lagi, satu menit ini Ini sudah aku un-request kok Mas Jadi siapapun bisa Oke misalnya biar gak taprakan suaranya Sip sip Tanpa password Iya Maksimum berapa orang ini? Sebenernya medianya ini bisa untuk 100 orang Mas Tapi karena ini kan sebenernya terbuka untuk umum Dan live streaming Youtube juga sebenernya Ya udah ya Ini berhubung waktunya sudah jam 15 lebih 5 Lebih baik kita mulai saja Pertama-tama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom Sahasri astu namo budaya Salam kebajikan bagi kita semua Pertama-tama Terima kasih buat teman-teman Dan Mas Coni dan Eh Mas Oni dan Mas Aci sudah Mau hadir dalam Diskusi online Kita pada hari ini Nah Ini adalah rangkaian serial diskusi GM&E Yang pertama Yang pertama Nantinya akan ada rencananya Empat serial diskusi online Terkait membahas mengenai COVID Nah Isu mengenai COVID memang sudah Bersliweran di media Dan Mungkin banyak kebijakan yang telah diberikan pemerintah Untuk menangani COVID Nah Namun Banyak hal yang memang harus Dilihat dan dikritisi bersama Untuk kita evaluasi Terkait dengan Kebijakan COVID Penanganan COVID ini Dari pemerintah Nah Sebenarnya beberapa Permasalahan penanganan COVID Memang sudah banyak ditemukan Mulai dari Koordinasi pemerintah Pusat Di Lini horizontal maupun vertikal Dari pemerintah Pusat dan daerah Pun dalam koordinasi Di pemerintah Pusat sendiri Nah Beberapa kebijakan ini Kita akan coba lihat Bersama Mas Soni dan Mas Aci Terkait bagaimana Kemudian Evaluasi kebijakan Yang Atau diberikan Yang evaluasi kebijakan Untuk Pemerintah sendiri Terkait dengan Penanganan COVID ini Nah Telah hadir bersama kita Mas Soni Mas Soni Sumarsono Beliau juga merupakan Alumni dari Visipol Dan Dari curusan Administrasi Negara ya Mas Ya Kebetulan sama Dengan Mas Aci dan saya Dan juga Alumni GMNI Beliau pernah Menjabat sebagai PLT Gubernur Di DKI Jakarta Dan kemudian juga pernah Menjadi Dirjen Otonomi Daerah Di Kemendagri Di tahun 2015 Sampai 2019 Nah Dan kemudian Juga telah hadir Bersama kita Mas Satria Aji Imawan MBA Beliau Merupakan Asisten Mengajar Dan Manager Riset Dan publikasi MDIKK ya Mas Dan juga Sebagai kolumnis Di Suara Milenial Nah Baik Tanpa Menunggu Apa ya Menunggu terlalu lama Langsung saja ini Saya sharekan PPT-nya Dari Mas Soni Pertama Mas Soni Silahkan untuk Menyampaikan Materinya Ini Ya Baik Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Asyahtera Untuk kita semuanya Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Dan Merdeka Merdeka Terus sekalian Saya Tentunya Mengucapkan terima kasih Yang luar biasa Diundang Untuk dialog Dengan adik-adik semuanya Dan apalagi saya nggak bisa menolak. Apalagi rekomendasi seorang Profesor penyantun politbironya, Profesor Cornelis Ley. Salam saya untuk Cornelis Ley. Yang kedua, saya cek dulu ini bisa didengarkan ya? Ya bisa, Mas. Jadi pemilihan topik tema COVID-19 ini sangat tepat sekali, saya kira. Dan karena di samping aktual juga, saya kira menunjukkan kontribusi lah, pejuang pemikir, pemikir-pejuang visible UGM, GEMENI ini terhadap persoalan bangsa yang telah dihadapi. Saya lihat ini sangat positif dan saya sangat menghargai sekali. Ya tetap kontribusi pemikiran, walaupun kasnya mungkin lagi kosong. Ini kontribusinya pemikiran juga tidak ada salahnya dan bagus-bagusannya. Terus kalian, ada beberapa yang ingin saya jelaskan itu mengenai soal judul ya. Dan saya kira nanti bisa lanjut. Pemilihan judul ini ya. Saya kira ini nanti mengarah kepada coba next step. Naik transparan berikutnya. Saya ingin ada isu sentralnya sebenarnya sebelum saya menjawab lima pertanyaan yang diminta oleh Pak Nidia. Yang isu yang konceng sekali kan antara lockdown dan tidak lockdown. Kenapa tidak di lockdown? Kenapa PSBB? Ini sebenarnya yang dibalik topik ini, sebenarnya dibalik pertanyaan itu Anda ingin tahu lebih lanjut bagaimana pemerintah mengambil kebijakan. Seolah-olah ingin bertanya pada diri sendiri apakah ini in the right direction atau tidak. Itu sebenarnya yang ingin sebenarnya terlambatin pengambil topik ini sebenarnya. Kita benar atau tidak benar? Seolahnya masih searah Pak. Kemudian berbeda. Kalau kita tarik ke ujungnya hari ini perkembangannya yang sangat positif dimana jumlah kesembuhan lebih banyak daripada kematian sebenarnya itu sudah menunjukkan indikasi beberapa hari kita melakukan kebijakan PSBB ini sudah ada indikasi bahwa kita pada jalur yang benar. Itu sebenarnya ujungnya nanti ke sana. Tapi saya ingin memberikan pemahaman juga kepada semuanya rekan-rekan sekalian adik-adik di GMI Busipol yang pertama adalah mengenai karantina kesehatan Undang-Undang Nomor 6 2018. Dulu kan pernah ada pertanyaan kelima tadi mengapa tidak pakai undang-undang karantina saja? Kira-kira gitu. Kenapa pakai PSBB segala? Apa itu tidak cukup? Nah, jadi saya ingin menjelaskan dan mengapa tidak lockdown? Kenapa daerah mengadakan lockdown pusat belum? Kok tidak ada koordinasi antara pusat dan daerah dan seterusnya? Saya kira itu semuanya menjadi pertanyaan secara sekalian. Saya ingin jawab yang pertama karantina itu ada empat kelasnya klasifikasinya. Yang pertama karantina rumah. Karantina itu bayangkan namanya karantinanya kayak di dalam sel sebuah penjara gitu loh. Jadi kalau sudah masuk ke situ ya dijaga ketat enggak boleh keluar masuk kedua lisa izin. Karantina rumah. Itu yang kedua karena wilayah yang ketiga karantina rumah sakit yang sering kita dengar kalau orang sakit untuk menghindari penyebaran lalu kemudian dikarantina rumah sakit ketiga kemudian PSBB yaitu pembatasan sosial berskala besar. Kita di Indonesia tidak pernah mengenal namanya lockdown. Ingat ya kita tidak pernah mengenal namanya lockdown. Tapi kita bisa interpretasikan by regulasi yang dimaksud lockdown di Indonesia itu adalah karantina wilayah. Nah syarat-syarat karantina wilayah itu satu harus ada wabah penyakit yang menyebar. Syaratnya harus ada wabah penyakit yang menyebar. Yang kedua harus ada penutupan wilayah. Nah ini kalau kita konsekuensi dengan mengatakan harus lockdown posisinya dalam rangka membatasi atau menyetop penyebaran daripada penyakit virus corona maka harus ada penutupan wilayah itu kalau lockdown yang menjadi isu di sini. Lockdown itu wilayah yang diberi tanda dijaga aparat dengan ketat warga tak boleh keluar masuk dan yang paling penting lagi semua kebutuhan di kawasan itu yang kebutuhan dasar mereka makan, minum dan seterusnya semuanya harus wajib dipenuhi oleh pemerintah. Saya kira itu semua karena tidak boleh keluar masuk dipenuhi tidak peduli kaya, miskin pokoknya semua dipenuhi makannya. yaitu lockdown saklek karena tidak boleh keluar masuk nah kemudian apakah ini cocok di Indonesia ini yang problem banyak sekali nanti problemnya saya jabarkan berikutnya kenapa lalu kemudian ini menjadi rumah sakit tidak ada pilihan tidak ada pilihan yang lainnya tiga rumah sakit tidak usah saya jelaskan yang keempat ya ini pilihan berdasarkan pasal 59 undang-undang 6 adalah pembatasan sosial berskala besar ini semacam lockdown tapi masih ada ruang-ruang pembatasan nah kebijakan lockdown ini sesuai dengan pasal 59 sama tujuannya dengan PSBB yaitu mencegah meluasnya penyakit penyebaran penyakit luar lalu dengan pertimbangan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan juga stabilitas keamanan dan ketetipan maka ya pemerintah memutuskan untuk mengambil langkah PSBB yang lebih pas antara lain dibatasi sekolah-sekolah cukup dengan work from home pembatasan kegiatan keagamaan ya walaupun beberapa protes pembatasan kegiatan di tempat umum ya gak boleh kumpul-kumpul rame-rame ya tapi boleh wirawiri keluar masuk untuk tujuan tertentu beli bahan makanan perubah dan seterusnya boleh namun tetap jaga jarak pasang masker sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2018 mengenai PSBB kalau lockdown wirawiri gak boleh keluar tidak boleh dijaga ketat anda keluar dari batas berarti anda masuk pidana pilihannya yang mana saya kira dua kelompok inilah yang kemudian pemerintah harus buat keputusan ini transparan kedua terakhir saya ingin menyampaikan isu ini penting yang pertama adalah ada tiga nanti yang kuncinya untuk membuat sebuah keputusan kebijakan publik mengapa kita milih PSBB yang pertama memang ancaman COVID-19 ini saya kira semua sudah tahu grafiknya sangat naik menanjak cepat bahkan sekarang sudah 6 ribu lebih saya kira gitu 6 ribu lebih posisinya yang jelas kondisi COVID-19 adalah sebuah ancaman ada tiga titik yang menurut saya yang penting menjadi pertimbangan utama yang pertama adalah kesiapan regulasi yang kedua kesiapan masyarakat dan kondisi masyarakat maksudnya yang ketiga kesiapan dukungan manajemen kesiapan regulasi pertanyaannya selama ini apakah regulasi yang ada tidak cukup jawabannya tidak cukup karena yang ada yang undang-undang nomor 6 21 titik belum dijabarkan undang-undang 4 84 mengenai kedaruratan kemudian undang-undang 24 tahun 2007 mengenai bencana alam ini instrumennya tidak cukup untuk dijadikan dasar mengambil kebijakan di masa darurat seperti sekarang ini maka pemerintah lalu kemudian membuat berbagai pertimbangan kok terkesan lambat bukan lambat karena menunggu momentum sama dengan orang hamil itu orang baru hamil sebulan tidak bisa langsung tidak segera dikeluarkan tidak bisa karena ada momentum 9 bulan memiliki syarat baru bisa bayinya keluar nah sebuah proses kondisi darurat itu juga membutuhkan satu syarat-syarat tertentu dimana kalau sudah menisarat baru dikatakan itu kondisi darurat atau tidak darurat jadi kondisi bukan soal lambat dan terlambat sebenarnya persoalan apakah sudah memenuhi kondisi persyaratan untuk sampai ditatang sebagai sebuah bencana nasional atau darurat yang lain negara lain sudah menetapkan biarkan lain-lain dia punya kebijakan sendiri dia memiliki politik sendiri punya regulasi sendiri nah regulasi kita undang-undang yang tiga undang-undang ini tidak cukup sebenarnya untuk membuat sebuah keputusan sekalian nomor undang-undang nomor 6 itu mengenai karantinaan kesehatan nomor 4 itu mengenai wabah penyakit nurang dan 24 undang-undang bencana nasional masih ada yang kurang oleh karena itulah kalau nanti yang kurang tidak segera dipenuhi dikhawatirkan bahwa kebijakan-kebijakan semua apa ya akuntabilitasnya bisa dipersoalkan secara politik maupun secara keuangan karena itulah maka dikeluarkanlah pemerintah dulu namanya PERPU yang baru PERPU kita itu mengenai kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-16 dan atau katanya dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan jadi PERPU sekaligus memayungi untuk pemerintah bisa fleksibel menggunakan dana APBN telah mereka menghadapi COVID secara cepat kalau berangkat dari undang-undang APBN yang ada tidak mungkin bisa melakukan dengan PERPU bisa dilakukan yang kedua sekaligus antisipasi ketika bencana ini terus berjalan dan kondisi krisis resesi bahkan darurat pemerintah sudah mengantisipasi seluruh kebijakan ekonomi pasca COVID-19 pada PERPU 1 2020 ini bahkan termasuk keamanan dari segi finansial pun sudah diantisipasi lewat PERPU ini pertama biarlah semua merasa aman untuk mengambil keputusan yang penting buat birokrasi itu adalah merasa aman bahwa kebijakannya itu dibikin oleh birokrasi yang kedua PP 21 20 itu tentang PSBB berdasarkan undang-undang nomor 6 2019 tentang kekarantinaan kesehatan dikeluarkan mengenai peraturan pemerintah dari peraturan pemerintah 21 2020 inilah kemudian kita punya dasar pemerintah telah mengambil kebijakan PSBB bukan lockdown agar lebih luas hanya pembatasan pembatasan tertentu nah dari sini dijabarkan perlaksanaannya oleh Permengkes nomor 9 tahun 2020 nah mengenai keuangan petunjuk kepada daerah daerah wenangnya seberapa jauh batas-batas kewenangan dan apa dilakukan itu tertuang dalam Imendagri 2020 mengenai petunjuk dari Imendagri kepada kepala daerah jadi petunjuk teknisnya ada di Permengkes 8 tahun 2002 petunjuk keuangan dan peran daerah ada pada Imendagri 1 tahun 2020 dan kementerian lain juga mengeluarkan petunjuk-petunjuk seperti desa ada BLT desa menpang ada persoalan pemerintipan apa tur boleh masuk gak boleh masuk sesuai beberapa menteri simpatnya membackup tapi inilah peraturan yang inti nah kondisi ini secara politik untuk menjamin adanya kesiapan dukungan manajemen dan manajemen maka dikeluarkanlah kepres sebelas 2020 harus ada dulu seharga pernyataan bahwa hari ini COVID adalah darurat kesehatan maka diputuskan dalam kepres tanpa keputusan tanpa ada keputusan presiden mengenai darurat kesehatan corona maka problem di belakang dikhawatirkan akuntabilitas keuangan negara itu tidak lagi bisa dipertanggungjawabkan karena itu sadar bahwa pernyataan dulu ini darurat yang kedua juga presiden harus menetapkan sesuai dengan kepres 12 bahwa ini bencana nasional bukan bencana daerah kalau bencana nasional artinya jelas komando tertinggi ada di presiden posisi gubernur gupati wali kota adalah subordinat daripada presiden jadi tidak ada lagi kepala daerah yang membuat kebijakan keluar dari koridor kebijakan presiden harus tegak lurus yang ketiga lalu kemudian dibuatlah gugus tugas nasional provinsi kota sebagai pelaksana daripada semua aktivitas penanggulangan penanganan covid-19 ini ini kesiapan-kesiapan dukungan juga dibutuhkan apa lagi banyak sekali kita cek bagaimana sistem pendataan sistem informasinya penyediaan batuan langsung tunai dan seterusnya jadi ini semua kemudian kesiapan masyarakat kesiapan masyarakat yang penting tiga hal satu adalah kondisi sosial ekonomi masyarakat dikaitkan dengan jaring pengaman sosial untuk korban PHK pekerja harian dan masyarakat meskin di perkotaan hingga berbesaan itu harus aman cek dulu disipin kolektif masyarakat dikaitkan dengan arahan stay at home jaga jarak pakai masker dan jaga kebersihan terakhir kemungkinan kesiapan dari kontek negatif yaitu resistensi sekelompok orang terutama dalam pembatasan kegiatan-kegiatan keagamaan terutama dan stabilitas komitif nas ini harus juga menjadi bahan pertimbangan untuk membuat sebuah kebijakan mana yang harusnya baik jadi pembatasan pembatasan dilakukan pembatasan bukan orang nggak boleh ke masjid tapi yang nggak boleh adalah jaga jaraknya itu harus tidak boleh rapetnya harus rapet rapet yang nggak boleh seterusnya jadi salah permahaman maka ada imbauan kemudian kegiatan di rumah work from home sholat di rumah dan seterusnya itu sebenarnya dalam kerangka penjabaran kata berskala besar pembatasan sosial berskala besar kemudian aspek kesiapan dan dukungan tadi sudah saya jelaskan yang penting adalah pengembangan sistem koordinasi pusat daerah dan seterusnya perencanaan keuangan anggaran disiapkan semuanya dari tiga aspek inilah pemerintah hari ini sudah menyatakan betul-betul dengan instrumen sudah siap lalu mengambil langkah PSBB dan sekarang dalam proses pelaksanaan sekarang berdasarkan diskusi tadi penjelasan saya tadi baru sekalian saya sekarang menjawab lima pertanyaan dari Anda coba pertanyaannya next ya lima isu kebijakan yang mungkin menjadi bagian dari proses pengamatan atau diskusi kita hari ini apakah pemerintah lamban saya menjawab tidak lamban karena untuk menunggu kondisi nyata memenuhi persyaratan kedauratan kesehatan jadi tidak tadi tidak demikian mudah untuk mengatakan lamban ukurannya apa sama dengan orang tadi orang melahirkan kalau sudah hamil enam bulan jangan dibilang hari ini melahirkan mesti nunggu dulu matang dulu baru melahirkan ini juga sama untuk dikatakan sebuah darurat kondisinya itu harus ada aturan-aturan teknis kesehatan memenuhi epidemi kita kemudian rapeta penyebaran dan seterusnya yang saya kira semua menjadi bagian daripada pertimbang-pertimbang kriteria-kapan dikatakan darurat gaban belum jadi proses menunggu inilah yang kemudian menjadi terkesan seolah-olah lambat karena Malaysia sudah melakukan Singapura sudah kalau antisipasi dalam mentubidato sambutan sosialisasi sudah dilakukan kebijakannya memang agak belakang karena menunggu persyaratan terpenuhi pertanyaan kedua bagaimana pusat daerah pada awalnya seolah-olah terjadi kurang koordinasi antara pusat dan daerah saya kira malang bikin lockdown sendiri orang Surabaya masuk bingung Tegal juga bikin lockdown sendiri dibatasi pakai beton-beton nah ini kan juga yang di luar Jawa toli-toli sudah membatasi gak boleh jalan melewat toli-toli orang bual marah-marah seolah-olah tidak ada koordinasi nah kenapa demikian ini jadi pahami karena orang pada takut panik rogi kemudian menghadapi situasi dimana peraturan-peraturan belum dikeluarkan oleh pemerintah seperti yang saya sebutkan pada bagian depan tadi regulasinya belum lengkap dan belum disosialisasikan sehingga orang terdorong untuk mengambil kebijakan-kebijakan tersebut dan pada awalnya kita akui persepsi ini dan sekarang saya kira sudah semua dalam satu bahasa sudah bagus yang ketiga mana yang penting kesehatan ekonomi keduanya sangat penting hari ini pemicunya adalah masalah kesehatan tapi dari persoalan kesehatan bisa akan muncul persoalan ekonomi dari persoalan ekonomi bisa merambah ke persoalan sosial politik dan ujung-ujungnya bisa juga yang seperti yang tidak kita harapkan adalah kerusuhan karena keresahan yang luar biasa bila penanganannya jelek oleh karena itu maka fokus kita kesehatan tapi simultan dengan itu karena efek terhadap sosial ekonomi besar PHK orang kehilangan pekerjaan pendapatan sulit dan seterusnya maka di dalam perpu sudah diantisipasi disamping berkait persoalan-persoalan mengenai financial juga persoalan-persoalan kemungkinan-kemungkinan risk ekonomi itu sudah diantisipasi di dalam perpu dan semua kebijakan-kebijakan pemerintah hari ini mengantisipasi dual itu jangan sampai memberikan dampak terlalu buruk pada persoalan ekonomi di sisi lain kesehatan COVID ini harus tertangani dengan baik jadi setiap kali ambil kebijakan pemerintah melihat dua sisi ini ditambah di sisi lain yaitu persoalan politik dan persoalan sosial kemasyarakat jadi ini yang karena persoalan politik akan muncul ketika persoalan corona tidak tertangani akan dibuncul oleh kondisi ekonomi yang berada yang keempat dua terakhir apa kemenangan daerah nah daerah itu punya banyak kemenangan tapi setelah diambil langkah PPSB sebagai bencana nasional maka komando dari dari persoalan COVID-19 ini ada pada presiden dan seluruh gubernur bupati wali kota lurah sampai camat sampai lurah apapun partainya para kepala daerah itu harus tegak lurus kepada presiden satu komando di dalam kerangka kebijakan nasional pembatasan sosial bersekala besar ini tetapi daerah setelah mendapatkan dalam hal menetapkan TSBB tidak boleh seenaknya dia harus mengajukan usulan kepada pemerintah pusat melalui Menteri Kesehatan dan kemudian kalau syarat-syarat terpenuhi daerah itu bisa PSBB baru disetujui oleh pusat namun demikian penjabarannya bagaimana teknik lapangannya kepala daerah yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kesehatan boleh membuat peraturan menjabarkan teknis pelaksanaan PSBB di daerah malih masing-masing sesuai dengan situasi dan kondisi masing-masing daerah itu perempat jadi kewarangan sangat jelas bagaimana uangnya uangnya sudah dijamin dengan instruksi Menteri Selanegi nomor 1 tahun 2020 itu dilakukan refocusing jadi semua anggaran yang ada kemudian boleh dilihat kembali di review kembali difokuskan sebagian besar kepada COVID-19 perseranan dinas kurangi rapat dikurangi dan seterusnya semua diarahkan kepada COVID-19 yang terakhir adalah mengapa perlu ada PSBB saya kira sudah saya jelaskan secara sekalian kok sudah ada undang-undang karantina PSBB yang diatur dalam PP peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 itu merupakan kebijakan pelaksanaan atau penjabaran dari undang-undang 6 tahun 2018 mengenai kekarantinaan kesehatan jadi itu tidak dipertentangkan tapi justru inilah penjabarannya segaris dengan petunjuk sebagaimana dalam undang-undang jadi pilihannya kalau kenapa apakah tidak cukup dengan cukup undang-undang 6 2019 tidak cukup karena dalam kebijakan publik setiap undang-undang harus ada aturan pelaksanannya namanya peraturan pemerintah bahkan kalau peraturan pemerintah itu belum cukup bisa dibuat keputusan presiden atau peraturan menteri menteri yang menangani jadi itu kemudian oleh karena itu pertanyaan kelima jawabannya memang tidak cukup hanya dengan mengandalkan undang-undang tanpa ada aturan pelaksanaan terkait dengan COVID-16 ini sehingga kita keluarkan peraturan COVID-19 ini dengan PSBB ini bukan menentangan tapi justru menjabarkan undang-undang kekarantinaan kesehatan yang paling akhir adalah tentunya ucapan terima kasih dari seorang sekalian kita berdoa semoga wabah ini segera berakhir dan kalau kita lihat grafik dari dunia kita masih bersyukur masih ada yang lebih buruk daripada ini ada US UP Italy Spain France Germany Germany kita masih sangat lumayan di tengah-tengah cuma grafiknya kita ingin seperti Cina naik aku langsung turun kita belum turun baru tadi kemarin turun baru selisih 52 orang antara yang sembuh dengan yang meninggal Insya Allah seluruhnya semua kasus itu kalau udah 0-0-0 berarti anggap selesai saya berharap ini menjadi tantangan kita bersama inilah momentum kita untuk membangun kembali Ketong Royong Persatuan dan Kesatuan Indonesia selama mereka menghadapi pembahan Insya sekian terima kasih saya siap menjawab kalau ada pertanyaan saya kembalikan ke moderator terima kasih Mas Oni untuk teman-teman yang mau menyampaikan pertanyaan bisa ditahan dulu teman-teman bisa mengisikan pertanyaan teman-teman di fitur chat yang ada di mana yang ada di Zoom ini sembari diskusi ini berjalan nanti akan ada sendiri sesi tanya-jawab nah nanti pertanyaan dari teman-teman ini akan kita akomodir gitu ya sekarang kita mulai masuk ke materi yang ketiga dari Mas Satria Satria Aci sebentar saya akan tunjukkan PPT-nya dan mohon untuk teman-teman bisa mem-mute ini ya mem-mute suaranya dulu ya ini dia jadi tempatmu aja dah bisa ya oke oh langsung konklusi bentar-bentar sabar oke oke bonggo Mas Aci ya selamat sore selamat salam sejahtera untuk kita semua salam merdeka ya terima kasih kepada teman-teman GMN mem-mute men-mute diskusi tadi penjelasan Pak Soni cukup kompleensif ya ini agak tegok tapi oke lah saya cuma untuk melengkapi apa yang menjadi kegelisahan saya juga pertanyaan saya selama ini nanti ini sifatnya komantik diskusi untuk teman-teman semua oke next overview aja jadi overview-nya yang diminta oleh teman-teman adalah soal koordinasi pusat dan daerah tadi sepertinya beririsan juga dengan penjelasan Pak Soni juga soal apakah ada trust issue lalu soal dilema rasionalitas ekonomi dan kekesehatan lalu apakah bagaimana berimbang untuk dua kebijakan tersebut lalu ada stimulus ekonomi ya 451,1 triliun bagaimana mengalokasikannya agar efektif melawan COVID oke sebelum saya next saya akan memberikan perspektif baru kalau dari Pak Soni kan memberi dari komprensif ya cukup komprensif melalui regulasi saya melalui pendekatan berlaku jadi kalau di public administration ada Pak Soni mungkin dulu ingat atau Arda yang pernah mendengar soal bounded nationality dan bagaimana kebijakan berbasis data evidence-based policy next nah ini saya untuk mematai diskusi aja pertama soal persoalan komunikasi dan koordinasi kalau saya lihat pertama itu soal data data COVID itu tidak asinkron dan adanya konflik data tidak asinkronnya itu dari awal dulu ketika WHO mengumpan adanya COVID itu juga tidak ada proyeksi data WHO tidak tahu ini barang baru dan sebagainya ketika China pertama kali mengumpan adanya kasus adanya fenomenia misterius WHO juga tidak tahu bagaimana merespon gejala-gejala tersebut dan akhirnya kealahan juga sampai saat ini dan adanya konflik data data ini banyak sekali yang dikimpun dari berbagai sumber bahkan sampai level multi-level government kalau kita lihat di nasional ada dari data dari survei dari lembah-lembaga masyarakat swasta bahkan pemerintah-pemerintah juga membuat data data soal COVID dan ini cukup menginginkan kita karena di konsep digital governance dan digital demokrasi data itu semakin inklusif jadi kalau saya boleh bilang pemerintah itu belum tentu menerima first hand dari kasusnya karena kasus ini kan orang dan individu itu hidup di antifas negara paling mikro TRW camat lora jadi ini susah untuk merumuskan kebijakan berbasis data dan ini yang kita butuhkan karena regulasi ini kan apalagi kalau kayak gini harus berdasarkan dengan data-data yang ada jadi agar obatnya itu pas atau kebijakannya pas tetapi kita tidak perlu khawatir karena integrasi data itu sudah dilakukan di tingkat nasional ada open government Indonesia ada open government partnership itu juga melakukan apa namanya kalau open government Indonesia itu tingkat nasional mereka sedang merumuskan bagaimana membangun integrasi data kalau OJP itu lebih ke tingkat internasional mereka juga mendiskusikan soal financial data dan sebagainya lalu juga ada soal sosok sosoknya ada kalau teman-teman atau Bapak Ibu semua mengenal sosok bernama Daniel Askar Baskoro itu saya juga baru kenal teman baru dia itu membuat sistem integrasi data dan dia salah satu orang yang menginisiasi membuat website COVID-19 yang di Jogja itu .go.id Jogja oke yang kedua mengapa ya ini jadinya akhirnya akhirnya instrumen kebijakannya bermasalah sementara pendekatannya sentralistik gitu ya dari pusat gitu jadi instrumen data ini penting karena selain evidence base ini selain merumuskan kebijakan di tingkat regulasi itu juga akan merumuskan najing yang dilakukan najingnya adalah penerjemahan kebijakan yang dilakukan dari pusat kalau kita lihat masyarakat itu kan kemarin sempat lockdown sendiri ya bukan lockdown karena tidak wilayah sendiri mereka nutup kambungnya sendiri nah itu halo masih nyambung ya masih nah itu kan memperlihatkan bahwa memang najing atau rekaise sosial itu dibutuhkan karena ini kita lomba-lomba dengan COVID ini terus akhirnya saya cukup apresiat dengan pemerintah akhirnya mendengar masukan tersebut dan membuat kebijakan yang tadi selesai dengan Sony sampai ke tahap PSBB ya terus yang ketiga adalah birokrasi terbiasa struktural dan tidak berjalan di diagonal tidak semua aktor terlibat dan adanya ekosektural kalau aktor terlibat ini saya lihat kemarin sempat berbicara soal adanya peneliti dan tenaga medis yang tidak terlalu dilimutkan di polisi ya mereka bergeraknya di level middle bawah ini menjadi pertanyaan dari public service motivationnya apa jadi secara organisasional secara personal itu seperti apa apakah ingin mencegah atau ingin menghilangkan kalau tadi dari maksudnya kita ingin turun seperti Cina ya artinya kita memang benar-benar ingin melawan COVID ini tidak seperti Belanda atau Inggris yang pernah berbicara soal herd immunity dan birokrasi ini bisa membuka diri mungkin nanti ada apa nasional online antara Pemda dan Google Stugas agar mekanisme kebijakannya itu jelas kepentingannya apa dan bagaimana mereka di lapangan dan perlu diingatkan bahwa ini hanya terjadi di implementasi kebijakan saya lihatnya enggak di level kalau kebijakan masih didengar oleh daerah misalnya yang saja terakhir soal PSBB itu Pemda-Pemda juga request ke pemerintah pusat soal PSBB artinya memang masih diruti trust itu belum ya hanya miskomunikasi dan miskoordinasi dan ini wajar bahkan di kebijakan di pencana alam yang udah kayak makanan sehari-hari bagi kita itu juga masih ada masalah komunikasi dan koordinasi tapi ini perlu dikelola saya setuju dengan Pak Soni tadi soal jangan sampai ini ke arah ke distrust dan chaos karena ini bisa merembet ke sosial, politik dan seterusnya nanti benar-benar jadi krisis next soal ekonomi dan kesehatan ini lagi ya saya menyeruti soal data ini karena sekarang itu public administration atau khususnya public policy itu mengarah ke evidence base dan mengarah ke perilaku jadi bagaimana kita bereaksi dari data perkembangan bahkan diskusi kita sekarang kan juga terus berkembang ya biasanya jam segini Pak Ahmad Duryanto tampil ini di TV atau apa sama Pak Doni ini nah ini kita harus berlomba sama ini dan kita harus menerapkan yang namanya ini sesuatu yang saya pelajari dengan diskusi divisi polis soal policy learning dan policy transfer dari negara lain oke kita pernah mention soal Korea tapi kan kita juga ada contoh baik di Taiwan misalnya nah itu kita bisa adopsi beberapa tapi saya juga setuju dengan pengetahuan Pak Presiden Jokowi bilang kalau tidak semua dari negara lain itu bisa diterapkan saya setuju karena ada konsep learning dan transfer disitu dan saya pikir Taiwan juga cocok karena sistem negaranya cukup demokratik ya sesuai dengan kita pembangunan integrasi data saya pikir itu penting juga dan melihat bagaimana proyeksi kapan COVID ini selesai karena itu akan nyamung ke yang ketiga itu ketidakpastian itu nah ini menjadi masalah tersendiri ya ketidakpastian karena negara kita ini kan lagi menuju ke maju dan spiritnya adalah Indonesia maju nah ketidakpastian ini harus dikelola karena sudah banyak sekali baik di level mikro, makro nanti mungkin ada teman-teman disini yang di pelaku usaha itu ini menjadi mengkhawatirkan dan ketidakpastian ini harus dipastikan dan pastiannya bisa digunakan melalui data nah mungkin kalau kalau memang transparansi itu menjadi satu isu yang berbahaya bagi publik karena menumbuhkan kerasaan bisa juga melakukan selected transparansi jadi transparansi ke pelaku-pelaku usaha mikro dan makro agar mereka itu punya strategi bisnis ke depan dan strategi antisipasi ke depan karena situasi ketiga pasien bagi mereka mereka tidak bisa membuat mekanisme atau membuat apa namanya jalan keluar dari bisnis yang dilakukan dan sekarang kita sudah tahu bahwa ekonomi tidak hanya di Indonesia juga di luar negeri juga semuanya mengalami disrupsi dan satu lagi hal di sini terlihat sistem kesehatan itu belum jalan karena memang masa lalu kita tidak membangun itu di periode pertama kita fokus di infrastruktur dan infrastrukturnya mungkin lebih ke hard seperti bandara dan sistem kesehatan tidak terlalu dibangun baru di barunya kedua kita sempat ingin membangun STM dan STM salah satu elemennya adalah elemen kesehatan nah baru ketika ingin baru dibangun kita kena kayak gini memang ini jadi butuh gerak cepat kita dipercepat oleh keadaan oke selanjutnya next visi anggaran kalau soal visi anggaran ini dampak informasi data sama seperti tadi dan anggaran ini masih konflik antara investasi dan mitigasi ini poin yang cukup membuat kita atau teman-teman mahasiswa gergetan ya mungkin yang kemarin soal Pak Menteri investasi sempat bilang kalau nggak sampai padahal kan kalau kita berbicara soal investasi kita juga berbicara sama manusia jadi manusia itu juga investasi nah proyek-proyek pemerintah yang tetap jalan selesapnya adalah IKN misalnya kebetulan teman saya ada di Pak Menteri juga bilang kalau IKN tetap jalan itu tidak masalah tetapi investasi di manusia ini perlu dilihat juga bahwa untuk tadi untuk kita menyelesaikan tidak pastian ini jadi membuat mekanisme kapan berakhir secara nasional bekerjasama dengan peneliti dan permodelan saya pikir ID juga terakhir membuat statement terakhir itu juga bisa dirangkul jadi ini saatnya saya setuju dengan Pak Soni tadi bahwa ini saatnya kita bersatu sebagai bangsa setelah kita dihantam di masa lalu dengan beberapa konflik horizontal dan vertikal ini saat kita sudah punya musuh bersama untuk diselesaikan bareng-bareng agar tidak pastian selesai dan juga sebagai learning bagi kita bahwa memang soal data itu penting sekali terutama akuntabilitas soal transparansi bisa dibikirkan mekanismenya membangun data yang kredibel dan akuntabilitas lalu membangun rekayasa atau naging yang di masyarakat yang tepat karena kan Indonesia penuh dengan keaneka ragaman 34 provinsi sekian 100 ribu sekian 10 ribu kabupaten sekian 10 ribu kacamatan dan sebagainya jadi ini sebagai pelajaran next mungkin saya bisa mengkonsumkan bahwa ini nanti bisa jadi sumber diskusi kita bahwa pertama data itu harus integrasi transparan dan anggotabel agar evidence-based dan naging bisa dilakukan ini tidak hanya untuk COVID seperti saya menion tadi untuk ke depan kita pernah diingatkan oleh Bill Gates bahwa akan ada pandemi di tahun 2015 tetapi tidak hanya Indonesia semua negara tidak mendengarkannya semua akan melihat bahwa ini adalah perang nuklir atau perang lingkungan tapi yang kita alami adalah perang medis perang kesehatan dan ini menjadi pelajarannya karena Bill Gates memperlihatkan evidence juga waktu itu kita punya pandemi flu Spanis berpuluh tahun yang lalu saya ingin 1918 lalu kita punya SARS yang belum terlalu lama sebenarnya 18 tahun yang lalu tapi kita tidak mendengar itu artinya kita punya ignoring yang cukup lumayan terhadap evidence-based dan akibatnya ke naging ini juga agak susah dan akibatnya juga ke pemerintah juga ketika ingin merumuskan regulasi juga susah karena memang mau dirujuk kemana datanya kedua orientasinya ditentukan ekonomi atau kesehatan sesuaikan sumber daya kenapa sesuaikan sumber daya karena saya lihat negara-negara ini tidak semuanya jago di medis bahkan Itali yang di Bergamo itu juga jebol juga dengan public health karena mereka salah satu public health yang terbaik di dunia saya melihat kecandungannya sekarang negara-negara ingin menyamankan ekonomi termasuk Indonesia karena memang COVID ini seperti pandemi lainnya akan segera berakhir kita yakin entah dengan cara vaksin atau herd immunity tetapi akan segera berakhir dan penyelamatan ekonomi ini penting karena sekarang sudah mulai trendnya bahkan sudah dimulai dari awal tahun jadi penyelamatan dan kebijakan pemerintah sudah cukup tepat dengan yang 409T itu hanya mungkin dipikirkan instrumentasinya karena memang di daerah ini masih ada yang kalau secara politis politik banyak ini bisa diskusi itu baik yang bermain kepentingan juga yang terdikai adalah koordinasinya secara blend top down dan bottom up melalui regulasi yang dibilangkan nanti Pak Soni melalui nasing jadi bottom up sudah dilakukan dengan pemerintah yang mendengarkan trend masyarakat melalui karantina wilayah kampung lalu merumuskan kebijakan PSBB nah ini contoh yang baik cuman nanti mungkin bisa dilakukan secara lebih cepat jadi komunikasi government to society atau pemerintah kemasyarakat ini semakin kuat dan governance kita akan semakin baik nanti antara government private private society society government tiga ini nanti bisa menyelesaikan masalah pandemi ini dan membuat kita lebih antisipatif ke depannya oke saya pikir kayak gitu mas moderator ini kita bisa diskusi dan terima kasih wassalamualaikum wabarakatuh baik mas Haji atas pemaparan materinya sangat menarik sekali ya teman-teman dan mungkin sekarang kita langsung ngas aja buat teman-teman yang mau menyampaikan pertanyaan kepada narasumber saya persilahkan Bungarda saya boleh bertanya gak oh silahkan monggo mas perkenalkan namanya dan dari assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan saya Angga dari manajemen dan kebijakan publik 2018 saya ingin bertanya kepada kedua narasumber terkait seperti ini kan kita disini memiliki tenggang waktu dua bulan untuk pada akhirnya bisa mempelajari kebijakan kebijakan yang mungkin sudah dikeluarkan oleh negara-negara yang terkena pandemi ini duluan seperti China Jepang dan sebagainya tapi mengapa pada saat dua bulan ada kalau kata Profesor Erwan itu ada dua bulan kesempatan emas untuk pada akhirnya Indonesia merancang sebuah kebijakan yang mampu mengatasi atau menanggulangi virus ini mengurangi penyebaran virus ini tapi mengapa pada saat waktu dua bulan itu pemerintah malah cenderung seperti menganggap bahwa pandemi ini adalah sebuah permainan dengan beberapa statement dari Pak Menteri Kesehatan yang mungkin sedikit keliru dan sebagainya mengapa pada tengah waktu dua bulan itu pemerintah Indonesia mencoba untuk merancang kebijakan yang cukup antisipatif terhadap penyebaran kasus ini karena menurut saya dengan dengan waktu 2 Maret pandemi ini sudah menyebar di Indonesia kita sempat memasuki sebuah waktu di mana Indonesia menjadi negara dengan death rate tertinggi terkait virus ini monggo dipersilahkan terima kasih merdeka mari dari Mas Aji atau Mas Soni dulu monggo silahkan di Aji di Aji baik terima kasih oke menerima pertanyaannya di Mas Angga saya pikir aduh ini ada yang oke sudah saya mute oke menerima pertanyaannya Mas Angga saya pikir ini persoalan tadi yang saya jelaskan soal data tadi memang ini sesuatu yang baru meskipun tidak baru-baru amat kita kan ini virus yang mengembang dari SARS artinya sudah ada pengalaman di masa lalu dan saya juga sempat baca artikelnya Chomsky soal pandemi ini bahwa memang secara global tidak ada upaya yang benar-benar serius setelah SARS di 2002 waktu itu memang ada firma di Amerika Serikat dan di seluruh dunia beberapa negara di dunia untuk ingin menciptakan langkah antisipatif jika ke depan ada kejadian serupa karena mereka punya basis flu apa namanya pandemic flu dan pandemic black death di Inggris mereka itu sudah melakukan hal-hal lain tapi akhirnya anggarannya disiting ke lingkungan dan teknologi jadi tidak jadi pertama itu soal tidak berkelanjutannya proyek setelah di 2002 di SARS dan kedua soal data itu tadi harus kita apui bahwa WHO sekarang juga diragukan karena sempat digosipkan juga bermain mata dengan Cina tapi kalau dilihat memang selalu ada yang sesuatu yang baru dari WHO bahkan sekarang mereka membuat kategorisasi baru namanya OTG orang tanpa gejala berarti kan ini ada dua hal yang perlu dikritisi dari WHO pertama apa memang benar bahwa mereka tidak antisipatif atau mereka menutupi fakta saya pikir ini gejala secara global kalau yang terakhir secara nasional memang di Indonesia ini kita harus akui bahwa pandemi ini baru pertama setelah kolera di tahun 60-an kolera itu ada jadi ini pertama setelah sekian 10 tahun dan kita terbiasa dengan namanya pesanan alam jadi saya pikir sekarang pemerintah tidak bisa disalahkan menjadi aktor tunggal untuk saat ini mungkin di awal-awal memang terlambat untuk melakukan itu karena sudah ada dua bulan golden chance dilewatkan dan juga kita dipertontonkan parodi statement-statement dari pusat publik kita ya saya pikir itu masalahnya jadi kita belum pernah punya evidence sebelumnya semenjak kolera jadi tidak dipersiapkan termasuk tadi persiapan pembangunan tidak mengarah ke sana saya pikir itu dulu Pak Soni bisa menambahkan terima kasih Mas Soni kalau mau menambahkan saya tambahkan dua hal yang pertama kembali lagi kenapa kok terkesannya lambat tidak memanfaatkan dengan pengalaman yang lain dia terjadi sudah mulai Desember atau September kita Maret sudah mulai masuk Indonesia kemudian kalau lagi-lagi saya berikan penekanan COVID-19 itu berbeda dengan benjana alam gempa kalau gempa bumi sekali cekler kita tahu berapa skala hektare langsung kita bisa tetapkan besok pagi pun bisa tetapkan apalah skala nasional provinsi atau daerah dan kebijakannya apa kalau ini kan betul-betul untuk bisa mengetahui berapa yang terjangkit saja kita sadari betul harus melalui proses tes yang dipusatkan di Litbang Deges sudah bayangkan itu kalau sekarang dari Papua pun harus dikirim ke Litbang Deges karena keterbatasan pusat penelitian dan pengembangan untuk virus ini jadi lambatnya karena untuk mengetahui seberapa jauh magnitude problemnya daripada virus ini untuk tahu jadi monitoringnya yang problem dari segi kedua dari segi kebijakan sekali lagi jadi Indonesia ini memang kaya akan regulasi dan ketentuannya itu kadang-kadang menjerat kita sendiri jadi untuk menyatakan sebuah kondisi darurat adik-adik dianggap itu pandemi darurat juga nasional Indonesia itu ada syarat-syarat nah syarat-syarat itu selama bulan Maret sebelum tanggal 31 Maret itu belum terpenuhi untuk Indonesia sehingga belum bisa diambil kebijakan apapun terkait dengan persoalan kedaruratan COVID-19 ini persoalannya jadi 1-2 kena sampai 100 bukan syarat masih ada kemudian ada peta penyebaran berapa banyak dan seterusnya itu menjadi kita lihat magnitude-nya kemudian kita lihat bobotnya kemudian dipetakan baru dintukan apakah ini menisarap tidak untuk ditapkan sebuah kebijakan jadi lebih pada lamanya proses pengambilan keputusan karena persaratan yang dibutuhkan belum secara minimum terpenuhi itu persoalannya ditambah dengan parodi kebijakan publik tadi Mas Haji sudah sampaikan kabinet ini baru berumur 4 tahun parodinya luar biasa tiap hari ada tontonan dan ini saya tontonan lah dari menteri A, menteri B, menteri C luar biasa bulan pertama kedua ketiga itu kita ada tontonan dari parodi kabinet sehingga mau gak mau bagaimana mengambil kebijakan sementara ancaman dari luar berupa COVID-19 luar biasa besar dalam kondisi kita masih berparodiria saya kira dengan kebijakan pemerintah melalui Pak Jokowi yang ingin mempercepat melalui Perbu 31 Maret itu adalah yang terbaik pada saat itu kalau memang momentum persaratannya belum terpenuhi untuk bisa ditapkan sebagai kondisi yang darurat apakah kemudian nganggur dua bulan tidak pemerintah sudah menyiapkan berbagai situasi dan kondisi pembahasan dari mana-mana termasuk penyiapan juga rumah sakit Jolantari contoh itu kemudian RSPI kemudian beberapa rumah pemerintah tetapkan sebagai rujukan jadi saya kira persiapan dilakukan cuma kalau kita sebut dengan lamban tidak lamban diukur dari kebijakan keluarnya Perku sampai PSBB memang terlalu seolah terlalu lama sekali kebijakan tapi semata-mata sekali lagi untuk kondisi darurat jadi untuk Perpu butuh kondisi darurat untuk darurat butuh syarat untuk syarat butuh data datanya seperti yang disampaikan dari Mas Haji hambur Abdul luar biasa makasih terima kasih menarik sekali ternyata permasalahan yang selama ini ada di birokrasi kita yang terlalu hiper regulasi itu ternyata malah menyebabkan ketika kita menghadapi situasi darurat seperti ini malah kita malah tersedat begitu ya nah disini sudah ada beberapa penanya melalui fitur chat yang sudah menyampaikan beberapa pertanyaan pertama dari Mas Titus Aldi kemudian dari Mas Wiwit Paimo dan ada Mas dari Mas Daniel Kalangi nah monggo langsung disampaikan saja pertama dari Mas Titus saya persilahkan Mas Titus untuk menyampaikan pertanyaan baru nanti selanjutnya Mas Wiwit dan Mas Daniel nah habis setelah menyampaikan pertanyaan tiga itu baru nanti dijawab oleh narasumber begitu ya mari Mas Titus monggo tes ya masuk mas kameranya bisa dihidupkan oh ya oke oke wait cek cek gelap sekali ya oke terima kasih Bung Arda sebelumnya Merdeka Merdeka izin bertanya buat Mas Sony sama Mas Satria saya mau menanyakan karena tadi juga banyak berkaitan dengan data saya juga mau bertanya berkaitan juga dengan data dan pengelolaan sumber daya tenaga medis terutama itu nah saat ini kan kondisi tenaga medis di Indonesia itu kan cenderung belum rata hubung nah dan kita juga menghadapi tantangan ketimpangan persebaran tenaga medis apalagi kalau sekarang kita menghadapi kondisi pandemik saat ini nah dengan data yang tadi juga disampaikan dengan kritik tadi datanya masih belum dihimpun secara optimal dan sekarang juga ada lagi ketambahan apa klasifikasi orang tanpa kejala nah kalau dari pemerintah atau menurut Mas Satri atau Bung Satri atau Bung Sony itu langkah strategi Sapa yang sekiranya harus diambil pemerintah terlebih dahulu untuk mengelola tenaga medis itu dan juga melindungi kinerja tenaga medis biar tetap bekerja dengan optimal juga minim penularan itu mungkin itu juga nyambung ke apa kalau boleh nyambung ke pertanyaannya Mas Bung Wiewit ya ini yang berkaitan dengan kelangkaan APD alat perlindungan diri mungkin pertanyaan saya berkaitan dengan kebijakan pemerintah dalam perlindungan dan pengelolaan tenaga medis di tengah pandemi saat ini terima kasih Mas Soni dan Mas Satria baik Mas itu terima kasih kemudian dari Mas Wiewit Pak Emo Monggo Halo Mas Wiewit belum terdengar ini Mas Wiewit tapi tadi sudah ditangkap saya sama audienya lagi oke ini sekarang kurang terdengar saya bacakan saja bagaimana pertanyaannya nah jadi dari Mas Wiewit ini bertanya bagaimana pandangan dari Mas Soni dan Mas Aji terkait dengan kelangkaan masker dan alat kesehatan plus vitamin buat masyarakat karena masyarakat hari ini sedang bingung untuk mencari barang-barang tersebut begitu nah mungkin ini bisa berkaitan dengan bagaimana kemudian mengatasi kelangkaan ini begitu nah kemudian untuk yang berikutnya Mas Daniel Kalangi kalau bisa menyampaikan secara langsung monggo halo ya monggo mas ya jadi pemaparan yang menarik dari Soni dan Mas Aji terkait penanganan covid-19 dan problematikanya nah pertanyaan saya itu kan sejauh ini recovery keadaan yang dilakukan oleh pemerintah itu salah satunya melalui relokasi anggaran seperti yang tadi Mas Oni sampaikan anggaran untuk hotel untuk pertemuan dan sebagainya digeser semua untuk penanganan covid-19 di saat yang sama ruang gerak masyarakat baik masyarakat sipil maupun yang sektor privat dan yang lain itu terbatas karena ada kebijakan PSBB maupun karantina yang dilakukan secara mandiri untuk menghindari penyebaran virus pertanyaan saya di tengah kondisi yang seperti itu bagaimana cara melakukan pengawasan yang efektif terhadap proses relokasi anggaran dan implementasinya di lapangan karena menurut saya ini menyisakan sebuah peluang untuk terjadinya korupsi jika tidak diawasi dengan maksimal dan apalagi ini ketika daerah-daerah sudah meminta PSBB tidak menutup kemungkinan jika pengawasan terhadap proses relokasi anggaran dan implementasinya akan semakin kecil terima kasih oke terima kasih Mas Daniel Kalangi atas pertanyaannya mungkin bisa dimulai dari Mas Soni dulu oke yang pertama mengenai persoalan tenaga medis kita yang ada sekarang ini ada dua masalahnya yang pertama sebenarnya bukan apa ya tidak cukup gitu ya bahasanya di beberapa daerah di beberapa daerah bahkan juga berlebihan sebenarnya yang problem adalah penyebarannya daripada tenaga medis dan para medis ini jadi kalau di daerah wilayah timur Papua misalnya setengah mati cari dokter tapi di Jakarta banyak sekali jadi persoalannya lebih kepada cukup gak cukup kalau mencukupi lebih pada persoalan distribusi tenaga medis dan para medis tapi kalau mengenai standar pelayanan memang relatif kurang setidaknya kita masih butuh tahun ini kenapa rekrutmen lalu 800 tenaga dokter kemudian direkrut kembali masih dibutuhkan masih kekurangan tahun ini sedang dalam proses rekrutmen tapi ini pun juga bukan hanya untuk COVID untuk kebutuhan pelayanan D2D saja masih relatif kurang jadi sebenarnya saya lebih concern lebih kepada persoalan bukan rasio antara pelayanan dokter dengan yang dilayani tapi lebih pada distribusi di daerah-daerah wilayah timur terpencil seterusnya itu kelangkaan dokter itu bisa menimbulkan atau menjadi kesulitan tersendiri atau hambatan tersendiri bagi efektivitas penanganan COVID-19 ini kalau menyebarnya melalui lebaran misalnya mudik kemudian terjadi pandemi itu sampai merambah ke seluruh wilayah-wilayah di Indonesia bagian timur yang sekarang sudah di daerahnya Mas Kony ini aman itu tidak ada yang kena COVID positif tapi saya dengar baru mulai ada itu putranya itu Dera Dera Anakile di sana sudah mulai ada sebenarnya jadi sekarang tidak ada lagi provinsi yang aman dari COVID-19 itu pertama yang kedua jadi tenaga kebijakannya tetap sementara waktu beberapa tenaga medis yang kurang sepertinya ke depan kalau memang betul-betul kurangan digerakkan dari para mahasiswa mahasiswa baru atau setelah lulus dari kedokteran di berbagai perkuatan tinggi itu mau gak mau menjadikan relawan untuk gerakan ini dan itu harus dilakukan apabila ini pandemi terus berjalan tidak teratasi maka mau gak mau digerakkan berbagai tenaga medis ini untuk menjadi relawan-relawan yang bekerja membantu pemerintah khususnya pelayanan kesehatan yang kedua untuk APD APD ini problemnya Indonesia cukup kekurangan atau berlebihan karena beberapa berita terakhir ini malah Indonesia ekspor APD alat pelindung diri artinya apa kita berlebihan jawabannya tidak kita sesungguhnya kekurangan cuma ketika produksi banyak yang beli gak ada karena pemerintah tidak beli pemda juga tidak beli APD tersebut karena sistem anggarannya ruwet struktural ribet belum di refocusing sehingga lebih berbentur apalagi harus relang misalnya jadi ini persoalan-persoalan APD banyak tapi tidak terbeli oleh pemerintah saya persoalannya bukan kekurangan dari jumlah produksi sekarang itu sudah berlebih dan bahkan lebih-lebih lagi dengan masker misalnya itu hampir semua perusahaan-perusahaan UKM produksi masker itu saya merasa tidak ada kekurangan kecuali masker yang sifatnya memenuhi standar untuk medis nah itu mungkin harus spesifik kalau sekedar masker-maskeran hampir semua produksi di kampung saya Bekasi ini hampir setiap pojok ada orang jual masker cuma untuk belinya itu mereka menilai masih mahal yang benar harusnya pemerintah ngasih gratis semua warganya yang lewat dikasih gratis harusnya tapi itulah jadi untuk WIWIT yang meniklangkan APBD nah yang terakhir pemerintah pusat melalui imen dagri nomor 1 2020 sudah instruksikan kepada seluruh daerah untuk yang pertama melakukan refocusing seluruh anggaran daerah terutama untuk penanganan COVID-19 termasuk di dalamnya pembelian APD-APD ini sehingga sekarang daerah-daerah itu rajin sekarang ini sedang mengadakan APD-APD secara langsung melalui penunjuan langsung untuk melengkapi kebutuhan para dokter bahkan juga kebutuhan masyarakat sendiri jadi sekarang itu anggarannya siapa yang mengawasi kata Daniel dari sisi korupsinya pengawasannya masih mengandalkan lembaga struktural APB pengawasan internal pemerintah itu yang diandalkan masih ada juga kalau di daerah inspektural daerah ada PPK jadi masih belum ada spesifik assignment untuk untuk kemudian ditugaskan untuk mengawasi semua refocusing ini kalau daerah melakukan refocusing pembahasannya diawasi oleh DPRD kemudian dilarikan kalau kekupaten ke provinsi diapolasi oleh provinsi kalau provinsi diapolasi oleh pemerintah pusat mendagri kemudian sudah turun pelaksanaannya saya kira struktural ikuti sistem yang ada kalau itu banyak yang korupsi saya kira kalau situasi COVID begini masih ada yang korupsi wadah luar biasa itu dosanya jadi kita mengandalkan juga jujur saja secara sistem tidak ada sebuah lembaga secara khusus yang dibentuk untuk mengawasan refocusing anggaran anggaran-anggaran baik pusat mudah darah ini kecuali menggunakan lembaga existing yang ada dan kita percayakan kepada mereka saya tidak tahu ke depan apakah dibentuk atau tidak dibentuk karena Indonesia sudah terlalu banyak lembaga saya kira itu yang jawaban saya terima kasih baik Mas Ony menarik sekali ternyata jawabannya tadi disampaikan sebenarnya ketersediaan APD itu ada tapi karena struktur anggaran yang ribet dan terbentur dan terbentur itu pemerintah tidak beli pada akhirnya kelangkaan itu terjadi seperti itu dan juga untuk pengawasan korupsi ternyata tidak ada secara sistem itu yang membuat lembaga secara khusus untuk pengawasan penganggaran seperti itu nah bagaimana kemudian dari Mas Aci untuk meranggapi hal tersebut Mas oke dari Pak Soalnya memang sudah aneh ya kompleensif cuma saya nambahin dikit aja lihat dari engkel yang berbeda sebenarnya sama juga pertama soal medis ya yang belum merata saya setuju belum merata dan SDM kita yang mendalami soal COVID ini COVID ini fenomenial kalau dilihat kan memang paru nah spesialis paru itu juga apa namanya belum banyak teman-teman saya yang PDB baru sekolah ini di tingkat S2 karena spesialis kan oke pertama yang kedua soal medis ini juga kita kan seperti yang saya sampaikan tadi ini itu baru gitu ya kalau kita ngomong SARS turunan dari ini yang di 2002 itu enggak juga karena SARS kan saatnya membedakan bahwa ini dari manusia ke manusia kalau SARS dulu kan apa namanya air bone kalau ini water bone dari air liur dan sebagainya jadi saya setuju juga dengan Mas Sony tadi bahwa yang yang baru lulus kuliah yang belum punya spesialisasi tertentu dan sebagainya itu bisa ini ya bisa turun tangan karena memang penanganannya itu memang enggak ada khusus gitu kalau dapat cerita dari teman-teman orang-orang yang sempat infeksi dan sembuh itu memang penanganannya vitamin istirahat cukup bahkan ada beberapa orang yang sembuh tanpa harus dirawat di rumah sakit seperti pemeran bone girl yang dia bisa sembuh dengan minum paracetamol artinya persebaran yang harus dilakukan dengan tidak harus orang yang belajar di paru atau punya spesialis kedua soal kelangkaan dari Mas Wiwet soal APD masker selain tadi yang dijelaskan oleh Pak Soni saya juga saya juga kita ya kita harusnya kita sepatutnya apresiasi dengan masyarakat APD dan juga ada dari ini ya saya sering lihat Youtubenya Pak Ganjar itu dia kan selalu aktif ke lapangan nih meskipun itu juga berisiko bagi dia untuk petular ya tapi dia menggerakkan ekonomi lokal bikin APD menggagakan masker bahkan sekarang masker sudah di mana-mana bikin masker kain ya itu saya pikir satu langkah yang bisa membantu pemerintah karena memang sekarang kita harus bersatu Pak Mengatasi ini untuk ASKES tadi ya ASKES yang kesusahan itu saya ingat ketika dulu dengan teman-teman Open Government Indonesia itu ada sistem di Kementerian Kesehatan tentang FASUS Online tentu benar-benar bisa terawahi saya lupa cuma nanti teman-teman bisa googling itu bisa cek gitu itu bisa memotong apa namanya prosedur ya kita memang mengembangkan elektronik e-government ini sudah lama dan sekarang sudah cukup offense ya kita ya sudah cukup kuat untuk untuk itu dan itu sudah dibangun dan sekali lagi saya bilang tadi BROD2 ini kan baru membangun SDM yang fokus ke salah satu di konstitusi kita adalah kesehatan dan pendidikan dan sekarang dipercepat dengan adanya Corona ini dan kita harus antisipatif dan harus responsif untuk itu tapi sistemnya itu ada cuma nanti dicek itu lengkap dengan daftar rumah sakit termasuk bagaimana perizinan apa yang harus dilakukan dan sebagainya itu saya pikir bisa memangkas ya birokrasi ya atau pelayanan publik yang mencerat selain yang ketiga soal apa tadi kondisi anggaran ya pengawasan ruang gerak itu selain tadi yang disampaikan oleh Pak Soni saya lagi-lagi kita bisa menggunakan electronic government dan electronic governance di GMNG itu ada sistem amutabilitas anggaran dan saya pikir itu juga turun ke PMDA-PMDA itu bisa dilakukan di situ dan kita kan memang sudah ada komitmen dari Kominfo ya soal penggunaan di government saya pikir undang-undangnya sudah banyak sekali ya soal itu sampai ke level PMDA saya pikir dari sini bisa dilihat di government dan kita juga jangan meremehkan netizen ini ya karena kan netizen juga lahir dari sistem public service dan public administration yang digital ini harus kita akui memberi ruang di digital dan banyak orang-orang netizen ini bisa apa namanya menekan anggotabilitas transparansi dan proses implementasi singkatnya menjadi sistem monitoring dan saya tadi jelaskan juga di bukunya Simon Best itu sekarang e-governance e-governance dan e-government itu membuat konsekuensi ke tingginya proses monitoring dan evaluasi yang di lakukan masyarakat kita ingat yang terakhir di stafsus itu itu kena ya karena netizen juga karena monitoring dan netizen yang kuat dan data yang sudah inklusif jadi cepat dan akhirnya harus bahkan stafsusnya harus melakukan respon dengan cepat ya itu dengan apa itu salah satu contoh kalau itu bisa dilakukan ya untuk mas Daniel jadi jangan khawatir kita sudah punya sistem elektronik cuman kita harus secara SDM harus merespon dan responsif dengan cepat saya pikir bisa terima kasih baik mas ini ada pertanyaan lagi dari mas Pajaro Dhani Putra dia bertanya gini sekarang ekonomi lesu terutama dampaknya ke pelaku pariwisata ilmuwan Amerika bilang social distancing kira-kira bisa sampai tahun 2022 nah kira-kira penyesuaian apa yang harus ditempuh pelaku sektor pariwisata ke depannya begitu nah kemudian masih ada gak yang teman-teman mau tanyakan kepada Narasumber dua penanya lagi mungkin banggo enggak ada tewi itu tewi tewi kunawati monggo mbak mbak tewi atau ini mas saya sebenarnya juga ada pertanyaan beberapa sih mas tapi terkait karena ini sempat disinggung terkait dengan ekonomi saya bertanya ini mas terkait dengan ekonomi juga nah sebenarnya ini kan banyak yang sudah mulai di PHK artinya industri kemudian mulai tutup aktivitas produksi mulai apa ya perlahan-lahan mulai berkurang nah itu kan kemudian dipertanyakan dari sisi pembiayaan COVID juga kita tahu dari perusahaan-perusahaan seperti itu kan itu bisa menjadi penerimaan negara dari sektor pajak nah dalam keadaan COVID seperti ini pembiayaan COVID kan danannya juga begitu besar nah bagaimana kemudian pembiayaan COVID ini itu sebenarnya bisa diperoleh di tengah tekanan penurunan tajam penerimaan negara dari sisi pajak alternatif-alternatif apa sebenarnya yang bisa dipakai pemerintah untuk melakukan pembiayaan COVID ini di jangka menengah menengah ke depan begitu menengah atau panjang ke depan seperti itu sih mas jadi begini saya bukan ahli ekonomi atau ahli finance tapi intinya bahwa sementara waktu jangka pendek ini bisa kita lakukan seluruh anggaran COVID itu dari dua sumber pertama sumber refocusing atas APBR dan APBD yang ada itu sumber yang pertama main sumbernya adalah itu untuk APBD daerah dan sumber yang kedua memang kontribusi dari stakeholders mulai dari para pengusaha dengan CSR maupun juga kontribusi masyarakat-masyarakat yang kebetulan masih memiliki karena kita tahu betul banyak yang mengorganisir termasuk juga para relawan-relawan yang kemudian membantu di tingkat level masyarakat jadi kita mengandalkan untuk jangka pendek itu tapi pertanyaannya menjadi ke depan seperti apa justru sebenarnya kalau mau jujur tantangan terberat kita bukan saat ini justru pasca COVID inilah yang kemudian itu persoalannya kita justru lebih berat karena hari ini juga seluruh sektor industri bukan pariwisata termasuk juga money taxering dan seterusnya itu luar biasa sudah tidak lagi ada nafasnya belum lagi PHK banyak dan belum lagi daya daya beli masyarakat sangat turun drastis untuk recovery-nya itu butuh waktu 6 bulan belum tentu bisa jadi karena asumsi Juni itu puncaknya baru puncak turun-turun sampai Desember plus 6 bulan ya 2021 itu masa paling berat untuk kita melakukan recovery pasca COVID 2019 jadi karena itulah pemerintah melakukan langkah-langkah insentif maka yang diterulai adalah kebijakan-kebijakan insentif mulai dengan ya keringanan daripada pajak kemudian menerbitkan surat hutan negara dan seterusnya itu sebenarnya langkah-langkah saya menekan yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan sumber-sumber untuk penanganan COVID dan recovery pasca COVID jadi saya berikan tenaga-an kalau di tingkat masyarakat sebenarnya lebih sederhana penyelesaiannya ya kita harus kembali menjadikan COVID ini sebagai momentum seperti Kumbu Karno anak-anak GM ini itu kalau pas seperti Kumbu Karno kalau nggak ada tantangan tidur tapi ketika ada tantangan lalu semua bangun dan gerak bersatu jadi kita butuh tantangan yang sama hari ini kita merasakan ada tantangan nasional ada tantangan sebagai sebuah bangsa saya bahagia sekali dibalik juga kesedihan melihat Corona ini kebangkitan gerakan-gerakan di semua level sampai ke bawah pun gotong royong terasa kembali bak hidup kembali bak bersemi kembali ini adalah momentum kembali untuk bicara mengenai Indonesia dan ke Indonesia saya kira itu yang paling penting langkah-langkah yang terkait dengan apa yang disampaikan jangka panjang yang jelas bahkan penas hari ini terutama di bawah koordinasi mengekuberekonomian harus duduk untuk mereview kembali seluruh rencana jangka menengah dan rencana jangka panjang akibat daripada efek COVID-19 ini kalau tidak ada review kalau APBN sudah dengan dengan nota keuangannya pun sudah mulai dipersiapkan dalam kondisi sudah review kita harus siap dengan pertumbuhan ekonomi minus tidak cuma 2% bahkan minus pun sudah harus sudah diantisipasi senjata perpu kemarin mengenai keuangan negara itu menjadi bagian daripada kebijakan antisipatif kita memutuskan mengenanggap apa yang Anda tanya tadi termasuk mengenai situasi-situasi yang kita antisipasi bila mana terjadi hal yang kita inginkan di depan dan sekaligus mengantisipasi recovery pasca COVID-19 detailnya saya tidak tahu persis bagaimana harus dilakukan saya bukan ahlinya tapi yang jelas COVID-19 akan juga tidak lebih mudah daripada situasi kita saat ini utama dari perspektif ekonomi untuk recovery yang terima kasih saya kembalikan baik terima kasih dari Mas Haji mau menambahkan atau memberikan perspektif baru ya nambahkan saja kalau soal apa namanya pariwisata ya kita ingat di awal bahwa Bapak Menita melakukan subsidi ke pariwisata ya dan sebenarnya bukan kesalahan murni juga karena memang data yang diberikan oleh WHO dan Cina itu juga tidak transparan kita kan tahu Cina juga tidak transparan kan akhirnya respon kebijakannya bubar semua termasuk di Itali yang punya sistem medis yang baik nah pariwisata saya pikir Indonesia itu sudah punya sektor pariwisata luar biasa Bali salah satu dari luar biasa dan punya kita punya di nasional memang punya policy atau kebijakan yang mengembangkan 10 destinasi ya di bawah Mas Menteri Pariwisata Mas Kisitutama jadi pelaku sektor pariwisata saya pikir pemerintah juga tidak akan diam bahwa bahkan presiden terakhir juga bilang optimis bahwa pariwisata di tahun depan akan bergejola nah pernyataan presiden itu harus dilihat bahwa pemerintah akan turun tangan melalui pemerintah pariwisata dan saya pikir Mas Kisitutama juga menyiapkan strategi-strategi dengan kemenangan keuangan saya belum tahu bagaimana strateginya tapi kalau dari pelaku sendiri salah satunya ini contohnya kemarin ada host hotel di saya lupa saya gak nyebut mereknya tetapi di Jogja itu melakukan paket paket kebicaraan paket-paket kebicaraan ini kita udah kenal banyak ya di Indonesia ini di Bali ada paket tur dan sebagainya itu tidak dilakukan di situ dan kalau tadi oh iya Bung Fajar sempat bilang soal social distancing ini ya saya pikir ini akan menjadi tren baru artinya pas COVID-19 orang akan semakin aware dengan namanya distance kecuali kalau memang sepasang teman atau kekasih itu bisa tapi saya pikir ini jadi tren baru atau jadi kebiasaan baru termasuk kalau bersin tutup pakai masker dan pariwisata juga bisa digenjut digenjut melalui digital kita punya video yang sempat menang di kantor internasional Indonesia 2017 itu sempat di riset oleh teman saya di pariwisata itu banyak hal yang bisa dilakukan kalau di pelaku sendiri saya kebetulan enggak ahli juga di situ mungkin nanti yang di tapi sampai di hotel bisa dilakukan di paket lalu yang kedua soal tadi ya pertanyaan mas moderator soal PHK oke selain dari perspektif itu presentif kedua adalah saya sempat buat video soal ini bahwa ke depan sebelum ini kan ada perang dagang ya antara Cina impan kelihatan Cina dengan Amerika nah ke depan ini harus menjadi sektor baru ini bahwa kolaborasi ekonomi kolaboratif ekonomi itu menjadi salah satu hal yang baru karena semua negara kena dan shifting harus dilakukan shifting nuklir ini kan sempat diprotes juga bahwa nuklir tetap jalan Korea Utara tetap menjalankan nuklir dan ini harus ada yang dikukus kita harus fokus ke medis dan soal PHK ini memang ini anomali dari suatu pandemi bahwa memang banyak yang di PHK tapi satu sisi banyak orang kaya baru kalau ingat di SARS dulu SARS menjadi momen yang kuat banyaknya bisnis digital itu dimulai dari SARS di 2002-2003 kalau nggak salah saya ingat itu mulai banyak Facebook dan sebagainya itu dimulai saya pikir PHK ini kita lihat bagaimana mekanisme ekonomi yang akan terjadi saya pikir ekonomi lebih 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 kapabiliti untuk menjelaskan ini tapi saya percaya bahwa pemerintah tidak diem aja akan melakukan beberapa inisiatif bahkan sekarang sudah dimulai ya dengan kata perakerja dan soal instrumentasinya itu sekarang ramai memang namanya policy biasa nanti kita melakukan adjustment penyelesaian perbijakan tetapi saya percaya bahwa nanti akan banyak profesi baru dan kita mengenal disruption dan sekarang revolusi industri 4.0 society 5.0 dan sekarang kita dipaksa dengan situasi corona untuk berubah dengan cepat dan saya pikir saya setuju dengan Pak Sony tadi masyarakat Indonesia itu masyarakatnya tangguh dan memang butuh musuh bersama kalau enggak kita terus ya perang di sosial media masalah dua kubu ini nah ini memang momentum yang kuat masyarakat Indonesia tangguh dan bisa shifting ke disupsi atau evolusi 4.0 secara lebih cepat oh ini ada pertanyaan dari Mas juga regulasi yang saya setuju itu harus dipikirkan dan mungkin Pak Sony lebih capable untuk menjelaskan ini ya soal bagaimana di birokrasi biar enggak kena biar enggak kayak Bu Menkes yang dulu Bu Siti terima kasih kembali ke Mas Moderator baik terima kasih Mas Sony dan Mas Aji baik ini saya akan masuk di sesi pertanyaan yang terakhir ini ada yang tadi dari Mas Puit Paimo dan ada lagi satu dari Mas Bramanteo Agus ini karena Mas Puit suruh membacakan saja maka ada tanggapan dari Mas Paimo seperti ini Mas regulasi tentang COVID-19 jangan sampai jadi batu sandungan ke depan seperti kasus tsunami Aceh yang mana mekanisme penunjukan langsung menjerat Menkes Siti Vadila nah kemudian ini dari Mas Bramanteo Bagus monggo Mas Bram untuk disampaikan secara langsung saja kalau misalkan bisa oke cek selamat sore kedengaran ya siap langsung oke saya ingin bertanya jadi saya kan dari jurusan sebelah dari politik pemerintahan jadi mungkin secara kebijakan publik ya penyusunan dan perumusan tidak terlalu banyak teoretiknya tapi yang saya tertarik di bagian ini nah di kontekstualisasi kebijakan maksudnya ini adalah terlepas dari anggaran dan undang-undang dan atau ya yang lainnya nah sebenarnya bagaimana sih pembacaan kondisi masyarakat atau sosiologis masyarakat oleh pemerintah ataupun oleh narasumber sekalian sampai akhirnya yang diambil adalah kebijakan PSBB dan bukan kebijakan yang lain kurang lebih begitu oke baik mas ini pertanyaan yang terakhir di sesi ini sebelum kita nanti mau sisi sesi terakhir untuk closing statement jadi monggo kesempatannya saya serahkan kepada mas Sony atau mas Aji monggo untuk menyampaikan jawabannya atau solusinya untuk pertanyaan mas WIW tadi mungkin Pak Sony lebih 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 oke untuk yang kedua soal Mas Bram tadi soal kondisi sosiologis seperti yang tadi Pak Sony menyebutkan dan saya juga sempat menjelaskan bahwa masalah COVID ini sudah berkembang dari masalah kesehatan menjadi masalah ekonomi bahkan ekonomi sudah di prediksi lebih dulu ya kita kan sempat menrespon itu dengan apa namanya tadi yang subsidi pariwisata dan melarang untuk ke Cina dan kedua berkembang lagi ke soal sosial politik juga kan sekarang Mbak Yen memainkan isu itu dan sekarang belakang masuk ke masalah psikologis jadi saya pikir PSBB itu saya juga setuju dengan Pak Sony bahwa tidak kita belum mengenal setelah lockdown ya atau bahkan di undang-undang di regulasi tidak ada nah yang ada karantina wilayah dan respon kita terhadap bencana alam pun juga tidak lockdown ini sudah dipikirkan secara matang saya pikir dari pemerintah kenapa PSBB dan saya pikir instrumentasinya saja ya sebenarnya instrumentasi kebijakan yang harus dilihat dan ini perlu ketegasan dari PMDAL juga dan saya melihat memang pemerintah sekarang itu tidak menggunakan cara-cara yang keras banyak trendnya sekali trend kalau teman-teman ingat di demo yang 2 Desember dulu yang 2016 ya 2017 itu tidak menggunakan cara kekerasan juga dan terbukti juga efektif untuk mengendalikan masa saya pikir dengan itu pun menjadi pembelajarannya penting untuk kita mengatur masyarakat ini PSBB ini sudah dan mungkin satu yang menjadi kritisi bahwa ini kan diputuskan oleh Menkes saya tidak tahu kenapa harus Menkes cuman memang ini yang membuat lama tadi Pak Soni juga sempat bilang ini yang membuat lama instrumentasi di daerah tapi secara sisiologis saya pikir masyarakat Indonesia cukup fleksibel dengan adanya PSBB dan itu juga sudah dilihatkan di dipertimbangkan dari semua aspek ekonomi, sosial, politik, medis, bahkan psikologis bahkan saya tidak terbayangkan kalau misalnya kita lockdown yang PSBB atau WFI sudah mulai stress semuanya kita lockdown bagaimana kita harus lihat bahwa di negara-negara yang populasi yang besar seperti India itu malah menemukan kerusuhan dan kita kan sama seperti India kita sama-sama populasinya tinggi di Brazil itu juga di Amerika itu chaos dan kita kan tidak mau ke situ dan kalau China jangan jadi perbandingannya karena China kan beda sistemnya kalau sistemnya kita sebutkan sekarang di sini bayang tapi sistemnya kita tahu sendiri China bagaimana dan beda dengan kita saya pikir itu ya terima kasih terima kasih 28 juta penurutnya miskin PHK ratusan juta apa yang tidak malah jadi sumber instabilitas baru saya kira saya tidak akan menjawab itu karena itu sudah saya jelaskan di awal nanti bisa lihat juga apa paranya tapi terkait mengenai paling hukum yang disampaikan saya kira benar pertanyaannya sekarang ini di seluruh daerah termasuk ke dalam terutama para kepala daerah itu selalu terhambat walaupun ada permasalahan dia selalu lambat dan kadang tidak ada keberanian mengambil kebijakan karena selalu was-was jangan-jangan kelak saya 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 ujung-ujungnya KPK itu dulu sehingga hampir persoalan orang bisa kelaparan saja anggaran ada juga gak berani merelokasi merefocusing untuk kemudian menangani kelaparan yang tidak ada saya diskresi kepala daerah ini khususnya ini memang masih belum digaranti seberapa jauh dia bisa bebas atau tidak atau terlindungi secara hukum itu persoalan oleh karena itu ini menjadi perhatian pemerintah sekarang ini Pak Jokowi maka dengan perpu mengenai keuangan negara dan langkah-langkah yang diambil dalam tindakan-tindakan sebagai maturah perpu ini ini kan lumayan kebijakan keuangan negara dan sekaligus stabilitas sistem keuangan dikaitkan dengan dalam rangka menghadapi ancaman dan stabilitas sistem keuangan seterusnya jadi ini menjadi sumber hukum untuk menjadi acuan para APIP ini pengawas internal terutama khususnya dari jajaran spektura jendera bahkan sampai dengan BPK KPK kalau perlu cuma masalahnya sekarang ini orang masih merasa ragu para petinggi itu mengambil kebijakan refocusing kenapa bahkan DKI sampai hari ini belum refocusing yang dihadapi dia harus berhadapan dengan DPR dia harus berhadapan dengan berbagai aturan-aturan pengawasan sehingga tidak bersitifadilah riah kelak kemudian hari orang mencari aman berlaki menjelang pilkada nah satu hal yang kurang dari masukan WP tadi sebenarnya ini belum ada MOU sebagai penjabaran dari Perbu dan kebijakan PSBB ini misalnya ada MOU bareng antara KPK polisi jaksa RSBPK untuk mengatakan bla 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 intinya adalah memberikan perlindungan untuk berbagai persoalan-persoalan langkah-langkah diskresi yang diambil dalam konteks mengenai pengeluaran keuangan dan seterusnya jadi aturan ini yang tidak tidak dibuat atau belum dibuat sehingga selama ini apart ini yang saya sebutkan tadi belum bicara dan membuat sebuah kebijakan tertulis dalam bentuk MOU maka pejabat lidahnya masih akan bingung melakukan langkah-langkah untuk mengambil kebijakan supaya bebas dari kasus-kasus sebagaimana setifadillah kemarin maksudnya baik tapi malah terjerat hukum daerah sama suasana psikologis jadi masukan dari WP tadi memang harus ada MOU bersama atau Memorandum of Understanding sebagai penjabatan dari Perbu maupun kebijakan PP21-2020 tentang PSBB ini adalah dari perspektif pengawasan keuangan negara itu harus ada dijabarkan dalam bentuk paling tidak kesepakatan antara para pengawas tadi pemerintah kejaksaan para kemudian Inspektura Jenderal ditambah lagi KPK PPK saya kira mesutup bareng bikin kesepakatan bersama nanti kalau bagaimana kita mengantisipasi jangan sampai itu terjadi kasus hukum seperti Siti Padilah dan seterusnya sehingga orang membuat kebijakan merasa tenang karena ada perlindungan tadi tapi tapi jangan membuka diri karena dibuat paling hukum terus mantap seenaknya menjadi peluang korupsi ini dilema antara kiri dan kanannya saya kira serius sekalian itu yang bisa saya sampaikan memang dari isi pengawasan masih belum mendapat porsi yang cukup besar terutama pengawasan untuk dana COVID-19 ini dari berbagai kebijakan pemerintah yang ada saat ini terima kasih terima kasih Mas Soni dan Mas Aji atas segala paparannya terkait dengan materi kebijakan menangani COVID-19 ini kita setelah sampai di penghujung acara ada berbagai banyak informasi yang telah disampaikan dan dibahas bersama dengan teman-teman peserta hari ini setidaknya saya mencatat beberapa hal yang penting bahwa isu tentang lambatnya pemerintah menangani COVID-19 tidak terlepas dari menunggu persyaratan tentang kedarurutan itu terpenuhi mengetahui tentang magnitude of the problems-nya dulu kemudian dari segi kebijakan regulasi yang hyper itu membuat tadi kondisi-kondisi yang disyaratkan itu harus terpenuhi baru bisa mengambil sikap kebijakan nah kemudian juga terkait dengan distribusi tenaga medis memang perlu diperluas dan diefektifkan untuk menangani permasalahan kesehatan masyarakat terkait dengan COVID-19 itu sendiri kemudian terkait dengan APD yang dinilai kita kekurangan ya memang kurang tapi ternyata produksi di dalam negeri ini banyak dan kebanyakan diekspor permasalahannya ada pada pemerintah daerah dan jajarannya tidak membeli ketersediaan tersebut sehingga karena struktur anggaran yang ribet yang kemudian malah terbentur dengan hal tersebut dan kemudian juga terkait dengan pengawasan korupsi memang belum ada selama belum ada dibentuk lembaga baru untuk menangani khusus terkait dengan penganggaran di masa COVID ini tetapi sebisa mungkin lembaga-lembaga yang ada harus memberikan fokus yang sangat apa ya sangat tertuju pada penganggaran APBD daerah untuk menangani COVID kemudian juga dari payung hukum terkait dengan yang disinggung tadi seperti Menkes Siti Fadilah sebelumnya perlu ada payung hukum untuk memayungi pemerintah melakukan diskresi pengeluaran keuangan mungkin bisa dalam bentuk MOU bersama dengan KPK polisi dan Jaksa ini untuk menjadi penting supaya pemerintah daerah dapat memberikan diskresi yang lebih leluasa dan lebih efektif teman-teman terima kasih sekali lagi atas kehadiran teman-teman dalam diskusi ini sehingga diskusi ini dapat berjalan dengan lancar tak lupa juga ini diskusi ini berjalan juga melalui live streaming jadi apabila teman-teman nanti membutuhkan untuk melihat kembali bisa dilihat di Youtube di MNI untuk melihat hal-hal penting yang mungkin terlewatkan dan sekali lagi terima kasih kepada Mas Soni sudah meluangkan waktu di tengah kesibukannya semoga selalu sehat selalu dan dilindungi begitu juga dengan Mas Aji semoga sehat selalu dan tetap semangat untuk aktivitas semuanya nah baik terima kasih sekali lagi atas keterlibatannya Merdeka 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 terima kasih Mas Soni terima kasih semua terima kasih ya ini Mas Koni di sini oke baik ini sudah kelar sudah oke siap Merdeka terima kasih Terima kasih.